Sebelum formasi 2018, sebelum itu di belakang-belakangnya, itu mereka dianggap BKW dengan soko, karena nasi uang, tapi kalian daftar online, tes online, dan juga di belakang-belakang. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Penasih yang telah kelipat dan melampangkan kebijaksanaannya daripada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita hadir bersama di tempat ini untuk menaksikan acara kebukaan-buka perjepatan kolongan 2, kolongan 3, pola khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Barang Jaya. Kelaksanaan tiga perjepatan bagi calon TKWD prinsipi pada dasarnya ditutupkan untuk meningkatkan pengetahuan, keharian, dan ketampilan, dan sikat untuk mendapatkan melaksanakan tugas secara profesional dan dilakasi oleh perempatian dan ketiga yang melihat. Oleh karena diharapkan dapat menyaksikan daerah bangsa yang mampu berperan sebagai pembantu dan perempuan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan sikap dan semangat penyertian di dalam rata pelayanan, pengayaman, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini testunya dapat terwujud apabila terdapat kesamaan visi, misi, dinamika peluang pikir dalam melaksanakan tugas mengembangkan amanah rakyat demi terwujudnya suatu masyarakat di dalam rata pelayanan yang madani. dan mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak, maka saya yakin bahwa dekada institusi moral yang selama ini diterapkan kepada peraturan pemerintah secara perlahan akan mengalami perbaikan. Niat sesungguhnya merupakan komitmen pribadi masing-masing yang dilatasi oleh spiritual wisdom sehingga terletak pada hati murahnya yang paling dalam dan merupakan nilai-nilai dasar dan keyakinan yang diakini sebagai pandangan hidupnya. Oleh karena itu, niat merupakan hubungan dengan Tuhan sehingga cepat keputusan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan diharapkan Tuhan juga. Hadirin sekalian, cepat Tuhan dan kita ada dalam nilai-nilai yang diakini sebagai pandangan hidup merupakan handil yang cukup berarti. Bagi terciptanya akuntabilitas publik, sehingga dengan demikian terwujudnya akuntabilitas pemain dapat dikutakan secara pentadah. Salah satu penyemahan yang berdasarkan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah adanya sikap ketiga penulian baik dan bersyukur dari aparatus maupun masyarakat terhadap kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan. Sehingga penyampian semakin menumpatkan permasalahannya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, perlu tidak kepenyempurnaan secara sistematis dan kekelajutan untuk meningkatkan pengetahuan kehalian ketranspilan dan perilaku baik aparatus maupun masyarakat. Sehingga daya responsifnya semakin meningkat. Apabila sikap respon pemerintah, masyarakat, dan kuasa sebagai kelakuan utama dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintah, bermasyarakat dan berbangsa semakin meningkat. Maka, penyelenggaraan yang terjadi di masyarakat dapat diliminir. Untuk itulah, pada tataran pemerintah sahabat untuk menunjukkan hal ini, kita mulai dengan melakukan pembinaan sektor pemerintah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Untuk yang istian kalinya, saya kembali mengingatkan, khususnya kepada para peserta dikelak dan kebatan, bahwa untuk mengikuti dikelak ini, pada dasarnya dilatasi oleh kesimpulan, ketulusan, dan kesadaran. Saudara, dengan pengertian bahwa pemerintah daerah tidak memaksa saudara untuk mengikuti dikelak ini, saudara telah menjalani masa uji coba selama hampir 2 tahun, sebelum diangkat menjadi pegawai di bisipi, sehingga saudara mendapatkan gambaran atau bahwa telah merasakan, suka, dupa telah menjadi pegawai di bisipi. Tidak pernah memaksakan kehidupan agar saudara menjadi pegawai di bisipi, karena pemerintah hanya menjawabkan kesempatan dan saudara yang menentukan pilihan. Saudara sebagai calon pegawai di bisipi, yang memiliki latar-latar pendidikan tinggi, telah memperhitungkan dengan baik keuntungan dan kerugian masuk menjadi pegawai di bisipi. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa pegawai di bisipi, pendapatannya tidak sebaik yang diperlukan oleh sektor suasana pada umumnya. Hal ini karena pengetahuan pemerintah sangat sepatah, saudara sangat terkiru apabila harapan untuk menjadi pegawai di bisipi, dititik keratkan untuk memperkaya diri melalui penempatan yang mungkin saudara mendapat sebagai besar orang cukup rendah. Seluruh kegiatan pelajaran ini dengan penuh keseluruhan disiplin dan menggerakkan segera potensi diri, hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan yang telah akan saudara berapas dalam dunia bioplasi. Saudara jangan berharap mendapatkan sertifikat pendudusan apabila pendudusan saudara hanya sekedar formalitas belakang. Pendidikan pendudusan saudara bukan hanya pada aspek akademi saja, melainkan dari sikap dan pelaku bisipi saudara. Selama menjadi besar kegiatan akan menentukan apakah saudara dapat dinyatakan urus atau tidak. Kepada tim pembina mental visi dan disiplin, saya minta untuk kapalitas dekat biasana terhadap seluruh peserta tanpa pilih kasih, sebab peranan saudara merupakan antir yang cukup berarti dalam menentukan mental mereka, serta kembali, maaf, setelah kembali untuk melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. Sebelum minggu ini, sambutan ini, saya juga berkesan kepada seluruh tiga suara dan fasilitator untuk berlaku objektif dalam membina dan membimbing seluruh peserta, sebab di tangan saudara, sebagian kepetensi mereka akan berbentuk. Depada seluruh pandangan yang dikatakan, saya minta untuk memberikan layar yang sebaik-baiknya untuk peserta. Maupun kepada tim pengajar atau pembina mental, saya mengucapkan selamat, bekerja semoga sukses. Akhirnya, dengan memacatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan perjabatan golongan 2 dan 3, pola khusus dihubungan pemerintah kekuatan lantai, bekerja sama dengan BPSTN, pemerintah publisi Papua, pada hari ini, tanggal 13 September 2022, secara resmi, saya nyatakan dibuka. Semoga, keputusan, keputusan ini, tiga suara dan tanggung jawab. Sekali-lihat. Oleh karena itu, pada hari ini, tanggal 13 September 2022, saya atas nama BPSTN, keputusan Lantai Jaya, membuka kegiatan ini secara resmi. Itu tertulis yang saya baca, tertulis yang disiapkan oleh panitia, tapi saya mau pesan, saya pernah menjadi Kepala BKD Kabupaten Lantai Jaya selama 4 tahun. Saya selama Kepala BKD Pak Cekretaris. Ini saya menulis semuanya. Dari menteri ke menteri yang peran, apa, MEPAN, Lantai Jaya Besar, provisi kabupaten-kabupaten lainnya, tidak akan kaya harus, harus bisa Rp2.000, tapi beliau tawarkan ekansi sering, apa, Rp5884. itu yang ada sekarang. Waktu itu saya bilang ke Pak Metri yang mengkhawatir, selama Merah Putih berkibar BKD Lantai Jaya, yang penting kasih negara Tunggu Jawa. mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena kalian menurut saya, kalau kamu sebaik, Rp5884, kagian yang terbaik, itu menurut saya. Karena saya, karena apa, sebelum formasi 2018, sebelum itu di belakang, di belakang-belakangnya, itu mereka diantapi, kalian akan sokong, kalian akan kasih uang, tapi kalian daftar adalah online, tes online, dan juga juga online. Jadi, Bapak, Ibu, adik-adik, CPNS, beserta di kelas CPNS, Rp5884, saya berada bilang, karena kalian tidak tes manual. Betul kan, ya? Betul. Ini tes online. Online itu orang yang bisa, orang yang pintar, orang yang berkualitas, makanya saya bilang, kalian bisa. Negara, beri pindah pintar, kesehatan patah ini, berarti lagi, jangan, kalian bisa. Selamat menikuti di klak, Tuhan berdekati. Shalom. Terima kasih. Tuhan berdekati. Terima kasih. Tuhan berdekati. Terima kasih. Tuhan berdekati. Tuhan berdekati. Terima kasih. Tuhan berdekati. Tuhan berdekati. Tuhan berdekati.